Wakil Gubernur Jambi, Abdullah Sani, membuka event kejuaraan balap motor Jambi Fun Race tahun 2024. Melalui kejuaraan ini diharapkan dapat melahirkan bibit-bibit unggul yang mampu berprestasi. Wakil Gubernur Jambi, Abdullah Sani, membuka event kejuaraan balap motor Jambi Fun Race tahun 2024. Memperebutkan Piala Gubernur Jambi yang berlangsung di Perkantoran Kabupaten Moro Jambi, Bukit Cinto Kedang, Sabtu 22 Juni Siang. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Gubernur Jambi didampingi B.J. Bupati Moro Jambi, Raden Najmi, Kepala Satuan Polisi Pamung Peraja Provinsi, Kepala Bidang Informasi Publik dan Statistik, dan Kepala Jelas Pemuda dan Olahraga, Kepupaten Moro Jambi, serta para tamu undangan lainnya. Event kejuaraan balap motor Jambi Fun Race 2024 ini memperebutkan Piala Gubernur Jambi dengan hadiah utama 1 unit sepeda motor dari Gubernur Jambi dan 1 unit sepeda motor dari B.J. Bupati Moro Jambi. Wakil Sadi mengatakan kejuaraan balap motor ini memberikan peluang terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan juga dapat meningkatkan pariwisata daerah tersebut. Sani juga tak lupa mengucapkan terima kasih kepada Panitia Belaksada sehingga kegiatan ini dapat berlangsung dengan baik dan lancar. Sani berpesan bahwa olahraga balap motor bukan hanya soal kecepatan dan kemenangan semata, tapi juga mengajarkan tentang nilai-nilai kredisipli dan kerja keras dan sportifitas. Nilai-nilai ini sangat penting untuk ditanamkan terutama bagi para generasi muda. Lebih lanjut, Sani berharap melalui kejuaraan ini dapat melahirkan bibit-bibit unggul yang mampu berprestasi dan membawa nama provinsi Jambi di tingkat nasional maupun internasional di bidang olahraga otomotif ini. Semoga kegiatan ini dapat memberikan energi positif bagi perkembangan olahraga otomotif dalam skala lokal dan nasional. Saya juga berharap semoga kegiatan juara kejuaraan ini dapat menjadi hiburan yang menyenangkan, mengingat besarnya antusias dan aneh masyarakat. Oleh karena itu, dukungan terhadap kegiatan olahraga balap motor ini perlu terus ditingkatkan agar manfaatnya terasa oleh seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, ia menekankan pentingnya keselamatan dalam mengikuti kejuaraan balap motor Jambi Fundraise tahun 2024 ini. Semua peserta diharapkan mematuhi aturan dan standar keselamatan yang telah ditetapkan oleh panitia dalam setiap putaran balapan karena keselamatan dan keamanan adalah hal yang paling utama.